Halo sahabat youtube, jumpa lagi bersama lovelimaya Kali ini lovelimaya akan membahas video tentang rumah upin-ipin dalam dunia nyata Kita sudah sering melihat rumah upin-ipin dalam bentuk animasi Bagaimana dengan bentuk aslinya? Yuk intik bersama-sama rumah anak kembar ini Tapi sebelumnya dukung channel lovelimaya Like dan share videonya dan subscribe channelnya ya guys Vizi salah satu tokoh di serial animasi upin-ipin menjadi trending topik di media sosial beberapa hari lalu Warga net dibuat heboh dengan ucapan Vizi kepada upin dan ipin yang dianggap tidak sopan dan menyakiti dua anak kembar tersebut Dalam sebuah episode, Mail menceritakan bahwa ia tak bisa ikut main karena harus membantu ibunya mempersiapkan lebaran Ia pun menjelaskan bahwa ia harus melakukannya karena membantu ibu merupakan hal yang wajib Mengingat surga ada di telapak kaki ibu Upin dan ipin bertanya, bagaimana jika tidak mempunyai ibu? Vizi pun menimpalinya dengan berkata bahwa surga tak ada untuk anak yang sudah tidak memiliki ibu Ucapan Vizi tersebut spontak membuat upin dan ipin sedih Sebab upin dan impin sudah tak lagi memiliki orang tua Keduanya hanya tinggal bersama dengan nenek dan kakak perempuannya Aku nak kena tolong mak aku, bakar lemang, anyang ketupat dan banyak lagi lah Baguslah kanya, Mail, anak misali Mestilah, surga kan di bawah telapak kaki ibu Kalau tak ada ibu, tak adalah surga Serial animasi asal Malaysia satu ini memang menarik hati halayak Indonesia Tak terkecuali dengan mereka yang sudah dewasa Apabila kamu salah satu penggemar upin dan ipin, pasti sudah tahu kan cerita di atas Tapi, tahukah kamu bahwa rumah upin dan ipin di serial tersebut ada di dunia nyata Rumah upin dan ipin dibuat versi aslinya di Malaysia Rumah upin dan ipin di dunia nyata merupakan sebuah replika Yang sengaja dibuat pada acara karnaval upin dan ipin di Malaysia Pengunjung yang masuk harus membayar tarif sebesar 5 ringgit atau 17 ribu rupiah Untuk orang dewasa Dan 1 ringgit atau 3.500 untuk anak-anak Mengingat saat ini kondisinya tidak memungkinkan untuk berkunjung ke sana Dan menyaksikan langsung hunian upin dan ipin di dunia nyata Yuk kita lihat secara virtual dulu Melansir dari emilyyoutube.com Ini dia replika rumah upin dan ipin di Malaysia Yuk simak bersama-sama Rumah yang dihuni oleh opah, kak Ros, Upin, dan ipin merupakan rumah jenis bunga lau bertingkat rendah Atap rumah melekat pada bagian luar Dan bagian depannya tertutup oleh pagar yang memanjang melintasi bagian depan dan samping rumah Teras rumah Bagian teras kerap menjadi tempat di mana seluruh keluarga atau tetangga beraktifitas bersama Teras tersebut beratap melekat pada bagian luar rumah dan sebagian tertutup oleh pagar hijau Area ini biasanya digunakan oleh upin-ipin, kak Ros, opah, tok dalang untuk makan bengkuang, rebus, atau bermain Ruang tamu Ruang tamu menjadi tempat di mana seluruh keluarga beraktifitas bersama Di sebelah kanan pintu masuk terdapat kursi, sofa, beberapa bantal, beberapa bingkai foto, 3 meja, 2 vas bunga, tikar berwarna merah muda, jendela dengan tirai, dan televisi Area tersebut juga dihiasi lagi dengan perabotan berwarna merah muda beserta kipas angin lemari Opah menjadi orang yang paling sering berada di area ini untuk membaca koran atau menonton televisi Di sebelah kiri pintu masuk ada 2 meja, 3 kursi untuk upin, ipin, dan kak Ros 2 lemari, keranjang sampah, 2 vas bunga, pot tanaman, jendela dengan tirai, sebuah keset, dan saklar Biasanya area ini digunakan oleh upin, ipin, dan kak Ros untuk mengerjakan pekerjaan rumah mereka Menulis buku komik atau bermain Kamar Upin dan Ipin Kamar tidur upin dan ipin berada di sebelah kanan teras Di dalam kamar tersebut terdapat lemari, tempat tidur, selimut, kipas angin, beberapa poster, 2 bantal, 2 guling, beberapa mainan, 2 kuda mainan, teropong, dan pistol mainan Jendela tanpa tirai, saklar, kalender, dan 3 layang-layang yang menempel di dinding Kamar mereka sangat berantakan sehingga upin dan ipin selalu terkena omel kak Ros Kamar tidur kak Ros Letak kamar tidur milik kak Ros ada di sebelah kiri teras dan di sebelah kiri kamar tidur opa Kamar tidur opa Kamar tidur milik opa ada di sebelah kiri teras dan di sebelah kanan kamar tidur kak Ros Dapur dan ruang makan Dapur sekaligus ruang makan merupakan tempat di mana seluruh keluarga makan dan memasak bersama Posisinya lebih rendah dibandingkan ruangan lainnya sehingga terdapat tambahan tangga untuk naik dan turun Dapur tersebut terhubung ke sana oleh tangga hijau Di seberang tangga ada meja, 4 kursi, pel, rak, beberapa piring, beberapa mangkuk, beberapa kaleng, pemanggang roti, beberapa penggorengan, beberapa gelas, kompor gas, keranjang sampah, 3 deterjen, lemari dapur, jam, toples besar, pisau, wastafel, lemari es, dan sebuah pintu yang mengarah ke halaman belakang Biasanya area ini digunakan oleh upin, ipin, kak Ros, dan opa untuk makan malam atau memasak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!